Pemirsa Konfederasi Syarikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Jambi menggelar perayaan Hari Buruh Provinsi Jambi 2024 dalam peringatan May Day tahun ini mengangkat tema Kerja Bersama Wujudkan Buruh Bekerja Yang Kompeten dan May Day Is Terampil Day Konfederasi Syarikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Jambi menggelar perayaan Hari Buruh Provinsi Jambi 2024 dalam peringatan May Day tahun ini mengangkat tema Kerja Bersama Wujudkan Buruh Bekerja Yang Kompeten dan May Day Is Terampil Day Kegiatan ini dilangsungkan di halaman kantor RRI Tlanaipura Jambi Rabu 1 Mei 2024 lagi Korwil KSBSI Jambi Roida Pane mengatakan dalam peringatan Hari Buruh hendaknya dijadikan momentum bagi para buruh untuk dapat mengupdate diri agar tidak ketinggalan zaman serta diharapkan pekerja harus terampil acara ini dapat berlangsung dengan baik dan tentunya untuk kawan-kawan anggota KSBSI selamat datang kawan-kawan pada Hari Buruh 1 Mei 2024 ini jadi memang kita sengaja membuat acara ini senam, kenapa kita harus ambil senam? melakukan senam yang pertama sesuai dengan tema perayaan Hari Buruh ini tema perayaan Hari Buruh tahun ini adalah Menteri Ketenaga Kerjaan yang langsungnya membuat kerja bersama wujudkan pekerja buruh yang kompeten dan tagline May Day Is Terampil Day jadi harapannya semua buruh yang ada di Indonesia ini harus terampil karena ke depan kita akan bersaing dengan pekerja-pekerja online ya menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini bahwa Pak Kadis Narkar Pak Kapolda yang mewakili hari ini bahwa sebenarnya buruh-buru Jambi bukan sedang tidak baik-baik saja kita juga lagi susah saat ini kenapa kita susah? kita susah karena adanya undang-undang mencipta kerja yang banyak-banyak sekali mendekradasi hak-hak pekerja buruh betul kawan-kawan? penetapan upah tidak lagi dirundingkan oleh Dewan Pengupahan yang ada di Provinsi dan Kabupaten Kota yang menetapkan upah itu sekarang Menteri Kawan-kawan saya itu anggota Dewan Pengupahan mulai dari sejak tahun 1999 tahun 1999 saya anggota Dewan Pengupahan di Provinsi Jambi tapi setelah ada undang-undang cipta kerja kita tidak lagi berunding tentang berapa upah di Provinsi ini turut hadir pada acara ini PLT Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi M. Harir Kepala Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Jambi Perwakilan Polda Jambi Pimpinan RRI Jambi serta tamu undangan lainnya Perayaan Hari Buru tahun ini dikemas dengan berbagai kegiatan positif tanpa aksi demonstrasi seperti senam bersama sosialisasi program jaminan kehilangan pekerjaan serta dimeriahkan dengan pengundian doorpress menarik Lina Liska, Cek TV, melaporkan